Halo kawan, di hadapan saya ada televisi Ikedo, TV LED, tipenya IK32D12S, kendalanya, backlight nyala gambar blank hitam ya, dan untuk Ikedo tipe ini, panelnya sama dengan TV LED Polytron, tipe-tipe tertentu ya, ada di TV LED Aqua, juga sama, langkah pertamanya kita cari tegangannya terlebih dahulu ya, sebelum melakukan eksekusi pemotongan jalur di sini atau di sini, terlebih dahulu tes di input tegangan, tipe-onnya 12V, untuk PSC-nya ada, untuk P-onnya di sini, tidak ada tegangan, dan untuk 1,8V ada ya, kemungkinan layarnya shot, kita akan coba potong di sini terlebih dahulu, Oke kan, untuk jalur sudah saya coba untuk memotong ya, tinggal kita rest tegangannya sekarang, sudah on ya, TV-nya, kita lihat untuk P-onnya terlebih dahulu, Alhamdulillah, P-on sudah keluar ya, itu tandanya, P-on sudah kembali berjalan normal atau bekerja dengan baik, Oke, tinggal kita lihat hasil di gambarnya, Oke, sudah keluar ya, untuk logonya, atau tampilannya, inilah untuk TV Ikedo, tipe seperti ini, kita tinggal tes beberapa saat, setelah tidak ada gangguan, kita kembali tutup untuk televisinya, Oke, untuk VTV ini sendiri, ini sudah smart ya, sudah support LAN juga Wifi, TV ini sudah bisa, ini untuk konektor LAN-nya, dan ini untuk antena Wifi-nya ya, jadi Ikedo ini sudah lumayan ya, sekarang TV-nya sudah smart, untuk tipe yang ini, ini dia, Ikedo Smart Televisi, dan dia punya garansi 5 tahun seperti TV Polytron ya, yang membedakan mungkin hanya di mainboard saja, untuk panelnya sama-sama saja ya, kebanyakan TV sekarang banyak menggunakan panel-panel seperti ini, kendalanya sama, penangannya kurang lebih sama, kita cari jalur di tikon yang seperti biasa di TV Polytron ya, kalau nggak sebelah kiri, tentunya kita beralih ke sebelah kanan, di sini ya, TV-nya sudah dibungkus atau ditutup kembali ya, kita tinggal tes sekarang, ternyata ada muncul garis ya, pertamanya, tapi ke setelah itu beberapa detik hilang ya, kemungkinan layar sudah agak, ya, lindung-lindung agak parah, mau tidak mau, pengaturan untuk breed contrastnya harus kita atur ya, supaya layar ini bisa lumayan lebih awet, sebetulnya ini untuk layar sudah gejala seperti ini memang untung-untungan, oke, tapi intinya untuk permasalahannya TV ini kendalanya di layar, dan kita sudah berusaha untuk mengakalinya supaya TV bisa kembali di lihat ya, atau ditonton, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like dan subscribe, sampai bertemu di tutorial berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Oke kawan, hari ini jobnya agak jauh, sampai ke pelosok-pelosok daerahnya ini daerah Marga Jaya, desa Marga Cinta ya, pemandangannya lumayan sudah dan itulah hasilnya tadi di ikido yang berhasil kita selesaikan mudah-mudahan awet, sekarang menuju pulang, caranya lumayan ekstim, jauh, selamat menikmati! 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 selamat menikmati selamat menikmati